Hai kembali di sepekan terakhir, berjumpa dengan saya, Marvin Suristiok Gak ada sinyal ya? Enggak, mati sih sinyalnya Jam berapa nih? Charger gak? Colokan dimana nih mas? Hei, punya power bank gak? Enggak, baru mau pinjam juga, ini udah mau habis juga nih ngomong-ngomong Habis juga? Mati listriknya? Iya, mati Mas, ada hasil gak mas? Panas Enggak adanya, genset mau gak? Enggak, genset tetap kita Cari nih, saya mati Ini mati nih, ya kan? Saya mati Jakarta Blackout alias Mati Lampu Nah, tercatat ternyata lebih dari 12 jam kok diakumasikan Jakarta dipenuhi dengan banyaknya tweet-tweet dari para netizen Yang memprotes kenapa lagi-lagi bisa mati lampu kok berturut-turut Jadi awalnya memang laporan masuk ini muncul dari hari Minggu Teman-teman, tanggal 4 Agustus 2019 Nah, awalnya ini memang laporan yang masuk adalah pemadaman listrik di wilayah Jakarta, Banten, Jabar, dan sebagian Jawa Tengah Yang diakibatkan oleh rusaknya tower transmisi 500 kV Ampere 434-435 di Desa Malon, Gunung Pati, Semarang Dan sampai dengan sekarang memang pihak kepolisian masih berupa ya untuk mencari pihak pasti kenapa kok kemudian bisa membuat listrik ini mandek dan buat blackout sampai ke Jakarta Ternyata ini juga seorang saksing mata yang menyatakan bahwa memang sebelum blackout melanda Jabodetabek dan sekitarnya ada muncul ledakan beberapa kali yang terjadi di tower tersebut Bahkan ada api dan ledakan yang sampai membakar rumput di bawah saluran kabel Dan kabel transmisi PLN ini sempat mengeluarkan suara gemuruh yang semakin lama semakin membesar dan akhirnya menjadi ledakan yang besar Nah, durasi blackout kali ini kalau dikatakan oleh sejumlah pihak dan juga pengamat adalah durasi blackout terlama sepanjang sejarah Karena juga padahal aktivitas Jakarta itu ditentukan dari listrik yang lancar Jadi, ada informasi yang bermunculan memang didapati dari pihak kepolisian di Jawa Tengah mengatakan bahwa salah satu penyebab dari blackout yang beruntun di beberapa daerah adalah karena ada adanya pohon besar yang kemudian jatuh dan akhirnya menghambat aliran listrik Nah, hal tersebut langsung dibantah oleh PLT Dirut PT PLN si Pani Inten Cahyani yang mengatakan bahwa sebenarnya penyebabnya lebih dari itu dan bahkan lebih kompleks ini ya saya jabarkan ya Karena kalau dilihat secara teknis, sistem kelistrikan Jawa Bali ini sangat kompleks Yang tanya ada 250 pembangkit, kemudian 5.500 gardu induk, ada 5.000 km circuit transmisi 500 kV dan 7.000 km transmisi 150 kV Memang PLN bertanggung jawab atas adanya ketidaknyamanan dan juga mengamak aktivitas dari warga selama beberapa hari terakhir PT PLN mengatakan akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan PLN, yeay! Tetapi ada juga yang menarik nih, ada pihak juga yang mengatakan kalau dengan adanya blackout di Jakarta bisa memberikan dampak yang cukup positif yakni tingkat polutan kita semakin berkurang dikatakan demikian Karena pantuannya itu dari hari Senin Selasa, itu tingkat polutan kita masih tergantung ataupun masih tercatat moderat alias masih cukup baik, jadi pertanyaannya bagus mana nih? Mendingan blackout atau nggak blackout tapi polutannya tinggi? Baik, topik kedua yang membuat negara kita berduka dan juga negara sahabat menyampaikan duka citanya adalah meninggalnya Mbah Mun, atau lebih tepatnya adalah Kiai Maimun Subair yang dilaporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 di Mekah Arab Saudi saat tengah melakukan ibadah haji Nah, kabar ini didapati dari sejumlah pihak diantaranya adalah dari pengurus harian dan juga dari wakil ketua umum P3 yang sempat memberikan alias kepada wartawan dan menyatakan bahwa Mbah Mun meninggal dunia di Mekah saat tengah melakukan prosesi ibadah hajinya Nah, menurut keterangan yang kami dapatkan teman-teman dari pihak partai menyatakan bahwa memang Mbah Mun ini sempat dilarikan ke rumah sakit pada waktu dini hari dan ditangani langsung oleh Dr. Terawan Agus Putranto dari tim dokter kepresidenan Ulama karismatik ini meninggal dunia di usia ke 90 tahun dan kalau kita lihat bersama memang Mbah Mun ini sudah menyumbang banyak sekali kontribusi yang luar biasa kepada negara kita diantaranya memang Mbah Mun pernah menjadi anggota KDPR di Kabupaten Rembang selama 7 tahun dan setelah berakhirnya masa tugas, ia kemudian kemulai berkonsentrasi untuk mengurus pondok pesantren Maksudnya tokoh bangsa kita yang menyatakan beberapa sungkawanya salah satunya juga datang dari Gubernur Jawa Timur, Kofi Pak Indar Farawansa yang menyatakan bahwa pesantren Mbah Mun adalah menjaga jatim supaya tetap aman dan mewujudkan kesejahteraan rakyat jatim dan Mbah Mun ini menyampaikan pesan tersebut saat Kofi Pak Indar Farawansa menemuinya pasca menang pil klub jatim 2018 silam kemudian ada juga ungkapan dari Presiden Jokowi Dodo yang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Mbah Mun dan Jokowi pun menyatakan bahwa Mbah Mun adalah kiai karismatik yang selalu menjadi rujukan-rujukan bagi umat Islam terutama dalam hal fikih dan itu dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo pada waktu pernyataan kepada media di Istana Negara dan kami juga dari tim sepanjang terakhir dan Medkom juga mengucapkan tersebut berasungkawan di atas meninggalnya Mbah Mun kita semoga bisa mempelajari juga teladan-teladan yang ditinggalkan Mbah Mun kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan pesan yang ditinggalkan Nah, topik ketiga ini akhirnya Dr. Gigi Romi kembali menemukan keadilannya untuk kembali mengikuti proses CPNS akhirnya ya teman-teman ya jadi memang ini disampaikan oleh pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk membalikan hak Dr. Gigi atau DRG dari Romi Shofpa Ismail sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan kesepakatan itu akhirnya disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor staf kepresidenan pada Senin 5 Agustus siang karena kemudian menimbulkan banyak sekali sorotan-sorotan negatif ada juga spekulasi-spekulasi yang menyatakan bahwa bahwa teman-teman disabilitas ini tidak menemukan hak yang sepadan dalam mencari pekerjaan sama dengan orang-orang seperti pada umumnya Dr. Romi merupakan salah satu peserta dari CPNS yang bahkan mendapatkan daya tertinggi loh tapi kemudian sempat dicoret Nah, setelah kemudian mendengar kabar bahwa dirinya dicoret pada waktu itu dari peserta CPNS Dr. Gigi Romi langsung kemudian mendatangi semua pihak diantara yang juga meminta kehadiran kepada Menteri Dalam Negeri yang bahkan mengatakan ini tidak betul karena sesuai dengan peraturan-peraturan di perusahaan memang ada kuota-kuota tertentu yang memang diperbolehkan atau bahkan wajib juga untuk bisa memfasilitasi teman-teman penyainan disabilitas untuk bisa meraih haknya sebagai warga negara Indonesia yang mampu untuk bekerja semuanya bisa menjadi pelajaran bersama juga bahwa kita semua adalah warga negara yang memiliki hak-hak sama yang sudah diatur dalam undang-undang semoga saja ada kejadian serupa Nah itu tadi 3 trending topic yang tentunya menjadi perhatian bersama bagi kita dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengirimkan berbagai macam ide tentunya melalui website kami melalui Instagram kami ataupun Youtube kami karena seperti biasa kita akan ketemu lagi setiap hari Jumat jam 5 sore hanya di Youtube kami di metrom.id See you! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax